Taunya mobil ini yang kita pilih adalah ternyata tepat gimana? Misalnya Kita kasih solusi Om Mobi Om Derry Kami suka turbo Kami suka turbo Kenapa gini? Read One udah duluan Ya Om Fitra udah duluan Kenapa kami belakangan? Karena lo paling mahal Paling mahal ya Mahal bener ya di invoice nanti Beneran Gini gini gue jelasin Gimana? Waktu itu tuh bener Mindset kita tuh kenapa ya? Lo mahal tuh Gara-gara apa ya? Karena lo punya personal brand Gue gak tau Gue orang branding nih om Gue sharein dikit ya Gue orang branding Jadi sehingga ketika ada satu yang Memiliki branding yang kuat Menurut gue Mindset itu udah kayak Oh gila deh value banget nih Nah gitu ya Mahal Sementara dulu kita kan lagi growth Aduh ngerintis deh Nah dan jujur Terdekatnya Keriduan Karena kan Ngaji Pengajian bareng Gitu-gitulah Oh ya Pengajian emang kadang-kadang jauh dari kami Ini nih Baru dimulai Tadi dia ngomong gini Gender Gue kalo ngomongnya berantakan Udah Serah lo deh Bener nih ya Udah Tinggal di edit aja Begitu masuk kantor ini Semuanya jenggotan Malu kita lain kali Kasih tau dulu Tumpuin dulu jenggotnya Eh gue udah liat loh Guys Akhirnya Brand mau ngeliat aja Buka di Oh iya kalo ada brand yang mau Mobi buka topeng Dengan ada brand Branding gitu ya Itu hanya setengah triliun Gila gue bilang Hanya setengah triliun 500 miliar 500 miliar aja Cukup Cukup apaan Cukup Ya cukup segitu Buat siapa Buat elu kan om Lo enggak Si brandnya nanti akan Mendapatkan Rasanya pasti akan lebih Dari setengah triliun Kita paketin Segala macem Gitu loh Dan pertama kali mau buka ya Halo brand Brand Hey brand Oh Oh Cuff tuh cocok banget deh Cuff Iya cuff ini Cuff ini juga Ini ke kita kok Face wash Kita cuci muka Sering pake cuff Tadi pagi mandi pake cuff Gak bener Jangan bohong Ada sabun juga Ada sabun Ini apa ya Coba liat Deodoran Pake gak Deodoran pake merk lain Karena kemarin gak ada Di dalam paket yang dikirim Oh iya Dia punya-punya ini Punya tas kecil tuh Iya Berarti harus adain Mas Arman Tuh adain tuh Berarti tuh paketnya Nih Lu pake yang hitam gak Gue pake hitam Gue pake ini gue Enak Ada berapa warna Hitam Abu-abu Ijo Yang dikirim ijo Iya ijo Ini gue juara Gue pake ini Coba dulu Salah semprot gak Oh ke atas kan Tuh liat deh Enaknya hijau Enaknya di ini Enggak hijau ah Enggak gue yang ini Ijo tuh lebih natural gitu Kalo ini Iya gue out-out gitu Karena kalo jenggot Terus out Oh iya Beda-beda Baunya beda Tapi Wangi semua Ya Kav lah juara ya Halo Kav Hai Kav Kav Masih inget Manager kita kan Masih gak sih Amper Kav Masih Masih kan Yang banyak maksudnya Kemarin kurang banyak ya Kurang-kurang banyak Tapi happy banget ya Om Mopi mampir kesini Luar biasa dan Kalo ngomongin Kav Kayaknya gue yakin banget Bener deh Ternyata lu beneran pake Gue pikir enggak Kenapa Gini loh Soalnya keliatan dari muka lu Lu ganteng juga ternyata Ganteng banget Agak jizis Ganteng banget Enggak gini Emang kalo Kalo laki-laki ngeliatnya Laki-laki ngeliatnya Ganteng aja Gitu ya Iya Kalo cewek ngeliatnya Ganteng banget Oke Itu beda Beda sudut pandang soalnya Oh iya Tapi beneran guys Ini gue pertama kali Ngeliat Om Mopi Jujur Tadi gue agak pangling Pak Diri ada tamu Si Teddy apa tadi ngomong ya Iya kan Pak Diri ada tamu Tamu Istinget gue Om Mopi Terus lu masuk kan Tadi kan Dari depan Gue jangan jenis Siapa ini Lupa lagi gue Enggak tuh Om Mopi Astaghfirullahaladzim Oh gue baru liat pertama kali Gini Dan Maaf ya temen-temen ya Jangan ngambil angle yang giji ya Ini gue beneran mau ngomong nih Kan mindsetnya kalo otomotif kan Gak semua ya Tapi Ya mungkin kumal gitu kali ya Oke Ridwan gitu Iya 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 Kadang-kadang begitu Ridwan Mulutnya sembarangan banget Asli mulutnya sembarangan Iya kalo kami emang lebih rapi Iya kan Muka aja cakep Maksud gue lu bersih muka lu Pake cap Gak gak Ini bukan promosian cap juga Emang beneran Maksud gue gue pikir Gitu Gitu Gak gini Kan gue pertama kali ngeliat muka lu Berhubung Berhubung Kita kan Kadang kalo ada barang di kantor Males beli lagi di luar Iya Misalnya ada sabun Apa segala macem Dikasih sama kaf nih Iya kan Ditarilah kantor Iya Nah kebetulan hampir tiap pagi Mandi di kantor Karena olahraga dulu Oke Warraganya juga di kantor Iya Ada alat-alat gym Apa gitu-gitu-gitu Mandinya masuk di kantor kan Iya Nah adanya ini Jadi selalu kita pake produk kaf Luar biasa memang Sabunnya Sabunnya enak dingin Iya bener Sabunnya dingin Wanginya ini enak Iya mantep ya Dan itulah buktinya Ternyata gue liat kan kemarin Oke lah Gue bisa ngeliat Ternyata otomotif yang gue bayangkan Juga kayak boyband mukanya Oke Jangan bayangin otomotif Selalu mukanya kayak Ridwan Hanif gitu Oke Kita bahasnya gini om Kan Lu bisa dibilang Termonetize dengan baik ya Channel-channelnya Dan lain sebagainya Itu tembus di 1 juta Followers Masih kecil itu Eh gede lah Lah gue 100 ribu Kasih solusi 600 ribu Oh kan gede Mulai kapan? Setahun Eh udah setahun 600 ribu Kita udah berapa tahun tuh Setahun jalan 2 tahun gue Mau 9 tahun kita Eh maksud sih Gue jalan 2 tahun ini Maksud sih Mau 9 tahun Iya mau 9 tahun Susah banget berarti ya Gue pengen bahasnya sebenernya Sebelum kita bahas ini ya Gue pengen tau perjalanan dikit Sama halnya nanti yang akan kita kupas adalah Berarti reviewer otomotif tuh Kalau mau mulai dari sekarang Berat banget ya? Nggak juga Lu 9 tahun om Mulai-mulai aja Dan udah segede Dan yang diinget pasti Top 3 Top 4 Top 5 Iya Pasti yang lebih sering ditonton Biasanya yang Tiga udah Gue aja tiga gue Iya tapi Nggak ada salahnya mulai Mulai juga nggak ada salahnya Namun memang berat Kenapa sekarang tuh udah banyak Dulu waktu motomobi mulai Pertama kali channel motomobi Itu masih dikit Orang yang review mobil Cuma ada beberapa media aja Ya kan? Bahkan yang vlog itu Hampir bisa dibilang nggak ada Atau jaman dulu Nah itu kita mulai-mulai Pada saat momen yang tepat Nah itu Kita bahasnya dari awal deh Dulunya berarti lu apa nom? Dulunya Pernah usaha kecil-kecilan lah Apa usahanya? Kita dulu Kecil-kecilan lah Nggak dianggap dah Oh pokoknya yang kayak UMKM-UMKM yang gerobak gitu? Iya nggak sampai gerobak amat Yaudah produknya apa? Produknya tuh ada banyak Ada jasa Ada lain-lain lah Oh oke Tiba kecil-kecil udah Nggak ini lah Terus kemudian Usaha itu hancur Semuanya Terus bingung kan Mengapain Nggak ada pendapatan Nggak ada apa Masih punya kamera Masih punya sedikit mobil Masih punya Masih bisa Bisa belajar ngedit Itu akhirnya kita Coba Bikin video review mobil Kenapa mobil? Karena ngertinya itu Oh dari dulu memang doyanya mobil? Hobinya mobil dari dulu Nah kita bikin review Ada Vespa Kita review Review-review Eh banyaknya nonton juga ternyata Alhamdulillah Lah kok bisa? Jalan terus Enggak maksudnya apa? Hooknya apa? Kok bisa langsung ditonton? Kan nggak segampang itu? Kita itu dari awal Awal-awal video Motomobi itu sangat Voice over ya Pake full voice over Dan kata-katanya Agak nggak normal Yang kita pake Ya jadi Apa tuh istilahnya? Nyaleneh Intonasinya nyeleneh Intonasinya nyeleneh Ya Kosa kata yang dipake juga Agak nyeleneh Kadang-kadang Akhirnya Naik-naik-naik-naik-naik Terus kenal sama temen-temen Yang seprofesi Om Fitra Ridwan Hanif Terus kadang-kadang Kita suka kolaborasi Akhirnya Ya Alhamdulillah Sampai ke titik ini Makanya pada saat itu Masih sedikit pemainnya Coba sekarang Pemainnya udah banyak Mungkin ratusan Ribuan Yang bikin channel otomotif Tapi Nggak ada salahnya mencoba Asal Kita punya kunikan sendiri Dari awal Berarti lu udah pake itu dong om? Apa? Apa dibilangnya Apasih topeng Topeng lah Topeng lah Karena waktu dulu Nggak ada peraganya Kauan full voice over Nggak ada peraganya Bingung nih harus ada peraganya nih Kita hair orang Nggak mampu Yaudah sendiri aja deh Tapi malu lah Depan kamera Terlalu ganteng Akhirnya Satu-satunya topeng Penutup muka yang ada di rumah tuh ini Kita suka motoran pake ini Dan ini umum nggak sih buffnya? Umum Bisa dibeli dimana-mana sayangnya Lalu lu kenapa nggak bikin custom? Pengen bikin custom Waktu itu vendornya udah Mondar-mandir-mondar Desainnya Eh ilang Malas deh Jadinya Oke Buat karakter sendiri gitu? Bisa Bisa Cuma kan nggak boleh jauh-jauh dari ini Kalau terlalu jauh dari ini Bentuknya Nanti orang nggak kenal Ini kayak ganti muka kan jadinya Betul Ini kan branding Betul Dan lu punya banyak pasti kan? Punya banyak banget Dan semuanya emang Buluk Kayak begini Nggak tau entah kenapa ini bahan tuh Buluknya cepet banget Cuci berapa kali udah buluk Iya betul Nah Cuma waktu itu Sempat Kepikiran nggak? Maksudnya Nge-review ini Nanti akan cari duitnya dari mana Nah Gue pengen Kupasnya buat temen-temen Jadi tau insightnya Menjanjikan apa nggak Dan Udah kepikiran juga bahwa Secanggih Oke gue bikin konten Nanti channel Revenue gue dapet ada dari sini Brand type ini begini Nggak ada kepikiran begitu Mana ada Jaman dulu Bikin aja Bikin aja Tapi kan harus ada duit Income-nya gimana? Lah mana mikirin income? Hidup ya? Hidup ya? Itu cuma untuk bersenang-senang Oh tapi kerja Nggak punya kerjaan Terus duit dari mana nih? Bersenang-senang aja Itu untuk bersenang-senang Oke Jadi Ya untuk kehidupan sehari-hari Dimanage lah Entah dari mana Sangin susahnya waktu itu Nah terus Nih Kalau bersenang-senang kan Biasanya butuh uang Iya kan? Jalan-jalan aja perlu uang Iya kan? Iya betul Nah ini Cara bersenang-senang Tanpa mengeluarkan uang Bikin video Oke Tapi kan video produksinya kan Kos juga tuh Mana ada kos ngerjain sendiri? Nggak ada kos pake kantor gini Mana ada kantor Coba tuh dulu pertama kali Nggak ada kantor Di rumah aja udah Review Ilmunya? Kadang ada juga Ada satu lagi MASS Mobi MASS Mobi Itu satu lagi Buka dim MASS MASS Mobi itu Channel Gadget Nah itu tim kita juga Dia dulu ikut bantu ngerjain Pada saat awal-awal Makanya akhirnya bikin IP baru lagi Bikin baru lagi Karena dia ahlinya Di urusan kegadgetan Hmm Oh oke Ini MASAGE Atau mas? MASAGE MASAGE Di gadgetan Mas Mobi Di gadgetan Belum Belum itu lagi Nambil kopi Ini MASAGE Semua ini MASAGE Full body treatment Jangan dikirim ke situ Jangan dikirim ke situ Ya makanya Mobi Mobi Mas Mobi Nggak usah disuasi-suasi Udah bener Bener Mobi NATO Gede banget 257.000 Hmm Oke Nah Cuma gue sempat-sempat pikirnya gini Berarti Sekarang bisnis apa? Nggak ada bisnis Begini aja Investment? Nggak ada Ya paling kecil-kecilan ada Di luar Masih ada sisa yang kecil-kecilan Ya itu Malah bikin pusing aja Udah nggak mau bisnis Apa-apa lagi Yang baru deh Nah ini kita bahas nih Berarti kan artinya Disini ada Kehidupan Untuk bisa bertahan Apa segala macam Berarti duitnya dari mana ya? Type in brand nih biasanya Kalau reviewer mobil ya Ya kita kan pasti ada brand masuk Kayak ini nih Ada brand masukan Ya hidupnya dari situ aja Buat bayar karyawan Hidup sehari-hari Berapa sih kira-kira Nggak ini kalau lo mau bilang aja Kira-kira rata-rata tuh Yang udah jadi deh Sekelas lo Om Fitra Ridwa dan seterusnya Harga-harga kita hampir sama kok Mendingan tanya Om Fitra Nggak Kan ada lugu Kan gue nanya sini Ribut banget ya Telepon dulu Iya Iya Hampir-hampir sama kok Nah segmen otomotif itu Sayangnya nih kan Otomotif ini Industri yang berbeda Dibandingkan dengan Influencer yang Lebih umum Lifestyle Lifestyle tuh apa aja bisa masuk Oh iya Lifestyle brand apa aja bisa masuk Sementara otomotif Pada umumnya Berkaitan dengan otomotif Atau laki-laki Pada umumnya Nah itu lebih sedikit Dibandingkan dengan Lifestyle yang apa aja bisa masuk Challenging banget ya Sangat challenging Sangat challenging Bahkan ada beberapa influencer lain Pengen masuk otomotif Pengen ngerjain otomotif aja Bila ini sayang dong Ngapain ngerjain otomotif Bagusan Yang umum aja Yang umum brandnya lebih banyak Lebih luas Tapi kan mungkin sedikit Tapi tajam dan gede kali Ya Tergantung kita manage Tergantung kita manage channel kita juga Iya kan ya Jadi lebih challenging Dibandingkan dengan yang Lifestyle Makanya Justru dengan itu Kadang-kadang memang Otomotif segmen ini Harganya sedikit Lebih mahal Dibandingkan dengan yang Lifestyle Kenapa juga Kenapa juga Karena segmen Penonton kita Penonton kita juga Biasanya Orang-orang nih Anda nih penonton Motomobi umum Antara orang-orang yang Sudah mampu beli mobil Dan motor Atau Pasti suatu saat Akan mampu Karena nontonnya Omobi dan motomobi Gitu Jadi itu segmen Kelas itu Jadi menengah ke atas ya Ya Middle up lah Middle up lah Iya kan Bener kan Dan kalau ada Yang masih Middle down itu Masih ada Gak apa-apa Ini mereka Orang-orang yang Mau Bekerja keras nantinya Yang akan pasti Mampu beli mobil dan motor Tapi berat tuh caranya itu ya Berat Mungkin kan kalau yang Menengah ke bawah Berarti kan ada ketemu reviewer Orang nonton Orang nonton channel mobil Channel motor Tanpa dia punya itu Tanpa dia mampu itu Pasti termotivasi hidupnya Untuk bisa beli mobil dan motor Iya Bener kan Iya betul Nah dia akan muter otak Dia akan bekerja Dia akan belajar sebaik-baiknya Untuk suatu saat Dia akan beli Apa yang dia tonton dulu Betul Cuma balik lagi Tergantung ke reviewernya kali ya Kan bisa jadi kan Gara-gara mungkin reviewernya Gak bagus Atau pemula Sehingga Lo tau gak sih Ketika kita nonton sesuatu Kayak gue nih Mau ngecek mobil ini Terus mungkin tiba-tiba Di menit awal Di detik awal Tapi dia gak bisa menggugah Audiens Gue mau wakil audiens ya Skip Nah jadi kan Itu mungkin ada trik khusus kali ya Sampai akhirnya Om Mobi bisa bertahan Sampai sekarang itu Misalnya mungkin omongannya Mungkin apa yang di reviewnya Kayak kemarin gue ngumpul sama Om Fitra juga Pastikan ada Ada beberapa Kemarin dia bilangnya apa ya Gue gak tau deh Ilmu lu sama apa gak Kayak misalnya contoh Om Fitra bilang kemarin Terkait Lebih cepat Lebih Apa Yang diunggulkan Yang penting cepat dulu ya Gimana istilahnya Mendingan lama tapi Mendingan lama tapi powerful Karena udah duluan Ini ngomongin apa sih Gak gak bukan Ngomongin reviewer mobil-mobil Otomotif Di antara Lebih milih mau cepet-cepetan Atau kualitas-kualitasan Ya oke Nah ini gitu tuh Nah kadang-kadang gini Itu maksudnya gini Ada mobil nih baru keluar Launching Car Ada yang model yang Cepetan syuting Cepetan publis video Itu maksud gue Ada juga Oke nanti aja kita syutingnya Nunggu mobilnya Atau nunggu sepian Kita kerjain pelan-pelan Yang bisa lebih bagus Walaupun belakangan Ketahuan nyontek tuh biasanya Gak juga Gak juga Nah kita bedah deh satu-satu Keuntungan dan Positif negatifnya Antara mau cepet-cepetan Atau mau Kualitas-kualitasan Nah kalau cepet-cepetan Itu Biasanya Kalau barangnya itu memang ditunggu Pasti lebih tinggi Biasanya ya Meskipun Meskipun yang kedua Yang lebih lambat itu Lebih bagus isinya Iya Ya kan Biasanya begitu Nah karena Begitu cepet-cepet Informasinya sangat terbatas Baca brosur Pasti lah Iya kan Nah kalau misalnya Orang yang bisa Punya waktu yang lebih lama Dengan mobilnya Bukan hanya membaca brosur Tapi juga bisa menilai Penilaiannya bisa lebih tajam Iya Gitu kan Cuma Emang Indonesia Dan emang sistem Algoritmanya si Youtube Youtube itu Pasti Apa ya Dia nge-refer Yang duluan Yang duluan pasti Orang nontonnya lebih lama Dengan nontonnya lebih lama Itu watch time lebih tinggi Watch time lebih tinggi Lebih di Bush Referensikan Berarti lu pilih yang mana om? Pilih duluan Meskipun Gak detail Meskipun gak detail Karena kita Dengan pengalaman kita Yang sudah ada Bertahun-tahun ini Di bidang ini Masa gak dapet? Pasti kedapet semua Iya 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 Ngerti-ngerti gue Ya tergantung orangnya lah Kalau kayak Kami Kayak Om Fitra gitu ya Hidupnya udah disitu Iya bener Iya dikasih mobil 5 menit Dia bisa jelasin 15 menit Setengah jam Iya betul Iya Karena hidupnya udah disitu Sarapannya itu Sarapannya itu Bener-bener deh Mau tidur Nontonnya gituan Coba Netflix Kapan nontonnya? Enggak Iya bener Iya bener Dan Kalau cepet-cepetan itu Ngukur bahwa Yang lain itu Gak bisa ngambil dari yang lu review Gimana contohnya? Kan lu udah duluan Contoh Ketika belakangan Biasanya Oh dia ngambil dari angle ini Dia ngambil dari angle ini Oke gue gabungin nih Bukan angle biasanya Apa sih namanya istilahnya? Intinya yang berharga Kalau misalnya bisa belakangan Itu adalah Yang duluan itu ada yang kelewat Contoh-contoh Kita teknis ya Contoh misalnya Misalnya Seru nih Mobilnya ini bisa Apple CarPlay gitu Iya oke Misalnya mobilnya bisa Apple CarPlay Karena orang buru-buru Yang pertama Gak kesebut Gitu Atau informasi itu Belum nyampe ke dia Oke Nah yang kedua bisa menuju Ini sudah Apple CarPlay Berarti ada yang kelewat Nah cuma pada umumnya Masyarakat Indonesia Dia gak perlu sedetail-detail itu Amat juga Yang penting Gue pengen liat mobilnya Kayak gimana Terus Bisa apa aja Cepet-cepetan Sehingga dia juga Abis nonton Dia bisa cerita ke temen-temennya Eh itu bagus loh Mobil itu Nah itu poinnya disitu Mamah kita ganti mobil ini ya mah Gara-gara udah yang bahas duluan Mamah dua Ayo kita ganti mobil ini Mamah tiga Bancing-bancing nih Nah itu misalnya loh Misalnya loh Megang jenggot lagi Kenapa cuma megang jenggot Orang kalau salting itu Pasti ada sesuatu kebiasaan Yang dia lakukan Dia megang jenggot Iya kan Aduh Apalagi kita fokus lagi ya Aduh Gue pengen tanya nih Bini lo ada berapa? Satu lah Misang aja nanya Yang ketahuan Wah gila dikiring gue Dikiringan Kita balik deh Jadi hidupan sehari-hari gimana tuh Istri umur? Gak ke gue Anak ada berapa anak? Anak tiga Alhamdulillah Cewek cowok? Cowok sebuah Gue jawab lagi Cowok semua ya Umur berapa yang paling tua? 6 tahun 6 tahun yang paling tua? Niatnya punya berapa anak? Nggak udah Kita fokus Abis anak gue tau banget Terus sekarang Gue tau banget Gue tau banget Nggak balik kita fokus lagi ya Iya fokus Artinya cepet-cepetan Tapi gini Tahunya mobil ini Yang kita pilih adalah Ternyata tepat gimana? Contoh Lo ngambil yang ini Tahunya sekarang lagi ramainnya Bahasnya yang Lo kan sekarang pake Wuling Erivi kan? Iya Cari gue liat Belakangnya PLN Terganteng di dunia B151 PLN PLN Isi PLN Nah isinya bukan mensin loh PLN Oh iya bener Oh iya bener Itu belum nyobain Pengen sekali Dateng ke kantor pusat PLN Masuk Dihormati Satpam apa enggak tuh mobil Oh Pengen nyoba Iya mau bikin konten itu lupa Besok Pengen tau aja gitu Lo ngomong begini Ada yang menyonteng gimana? Hah? Karena belum bikin om Apaan? Siapa orang punya plat nomornya belakang PLN? Kaga ada Enggak ada Enggak ada Enggak boleh ya? Enggak terserah Nomor belakang singkatan bisa apa aja Kan bayar kan? Bayar Kan beli nomor? Oh iya 6 juta ya? Aduh enggak tau berapa dibayarin Iya enak banget hidup Dibayarin kantor Enggak kenapa lo bilang Eh om Gue jadi kepikiran Kemarin ada yang pake air review juga Gue baca ketemu di FVP Nonton sih lebih tepatnya Akhirnya rusak Terus Apa yang rusak? Gue enggak tau Mati katanya Terus tiba-tiba ada yang komen Pertanyaannya juga gue lempar juga sih kemarin ke Om Fitra gitu ya Cuma waktu itu kasusnya Ioniq Terus yang air review mirip-mirip Kenapa ya selalu Begitu ada satu mobil yang rusak Terus tadi kan lo bilang katanya mobil terganteng di dunia Nah kita buktikan Wooling REV terganteng di dunia Nah iya kan Oke Nanti kita buktikan nih Beneran gak nih Di endorse apa segala macem Terus tiba-tiba yang komen Enggak jauh-jauh tuh mirip-mirip tuh Masih aja percaya sama trio itu Satu Dibilangin model-model begini Cuma bagus di mata trio itu Gue mikir awalnya Oh Oh trio itu maksudnya kita? Iya Waduh Kita itu Nge-review mobil Itu apa adanya Makanya pada saat review mobil Nih coba buka channel Channel Motomobi Coba ini Motomobi Channel Oh channel di Youtube Nih kita ada dua channel nih Om Mobi dan Motomobi Om Mobi itu kehidupan sehari-hari Apa aja dibahas Termasuk otomotif ya Mainly malah otomotif Nah channel Motomobi Ini isinya review Pada saat kita nge-review mobil Misalnya liat nih Apa nih? Apa nih? Ada banyak nih Itu video-video klik video dulu Ada banyak Ah salah aja tuh Yaris Jangkung Iya tuh Yaris Jangkung Ini ada Ford Ranger baru Ini nih Yaris Jangkung Nah ini juga yang nge-review bukan kami Gak selalu kami yang nge-review Kita ada si Mamang-Mamang Ada beberapa orang yang bisa mereview di kita Om Gendut Om Gendut jangan dikasih review Ngaco Baru gue mau bantuin dia Parah banget Dipatahin langsung Udah pernah dicoba soalnya Itu tidak dibayar Tidak boleh kita menerima pembayaran Suatu review Dari yang punya mobil Dari merek mobil itu Yaris ini Yaris Cross Itu Toyota mau bayar Gak boleh Kenapa gak boleh sih? Ngerti gue Gak boleh Kita nanti tidak objektif Kalau kita dibayar Untuk suatu review Masa depan kamera doang paling om? Enggak Kita gak boleh Kita tidak boleh menerima pembayaran Ya gak tau deh orang lain loh Kami sih tidak mau menerima pembayaran Tidak mau Bukan tidak boleh berarti Tidak Ya tidak mau Tidak boleh itu dari hati Gak boleh Gak boleh Eh ini duit nih Review ini bagus tapi reviewnya Gak boleh No Nah terus hidupnya dari mana? Hidupnya dari misalnya nih Contoh lagi Channel Om Mobi Ini Om Mobi kiri Enggak Di channel Itu juga ada Tapi Ini kita bisa masukin Semacam iklan-iklan Gak ada nih Iklan dikit-dikit kita Coba Mana yang ada iklan? Mana yang ada iklan? News Mana Om Mobi News? Mana News? Cari News Playlist maksudnya? Yang mana yang ada iklannya? Playlist Yang ada itu tuh Mudik tuh ada iklannya gak? Iklan tuh gue pengen tau gimana maksudnya Coba Rian gak? Nah yang gue tau Yang lu sama bareng Om Fitra Yang kemarin Apa Yang baru posting ini kan? Ya itu di channel Om Mobi tuh Channel Om Mobi Itu bukan review Itu jalan-jalan sama Om Fitra Oh Grand Vitara itu? Grand Vitara Itu dibayar Disponsori oleh Suzuki Oh gede doang ya? Hah? Gede kecil relatif Ya mungkin menurut Om Fitra Kecil menurut kami gede Atau mungkin kebalikan ya Mungkin menurut Om Derry itu Eh kecil banget Eh gitu Mas harapan gue Amin Amin Enggak Enggak Oh oke Ya ini Kita tidak mereview disitu Iya kan? Kita jalan-jalan naik mobil itu Sambil menjelaskan Apa Brief yang Situ Sama dong bisa subjektif juga dong Apa? Dalam penjelasannya bisa dibagus-bagusin Sama aja Kita tidak bisa membaguskan yang jelek Membaguskan yang jelek Iya maksud gue Kalau ketika Om Mobi Om Fitra jalan pake Grand Vitara Itu kan ke Lampung tuh Abis itu tiba-tiba kan itu dibayar Sponsor lah ya Kita ngomong Bayar kayak kasar banget Sponsor Smooth Minus off-selling Dipake Experiensnya seperti apa Atau segala macem Kan sambil dia omongin tuh Ini ternyata Gasnya begini ya Misalnya begitu Tapi kan berarti kan Kalau ada bayaran kan sama aja lah Kan tinggal dibagusin aja Selama perjalanan Di komentarinnya Kita Kita mengkomentari Ya kita ini Seru menjelaskan misalnya Ini bisa Kembali lagi Apple CarPlay Wireless Apple CarPlay Ya kita jelaskan bisa Wireless Apple CarPlay Oke Iya kan Tapi itu bukan review Itu jalan-jalan aja Kalau review itu berbeda Ngerti gue Kalau review betul-betul Ini ada fiturnya begini Ini ada ininya begini Tapi kalau review Kami tidak suka ininya begini Ini tuh lebih baik begini Ini begini Kita menceritakan apa Kita menjelaskan faktanya Dan memberikan penilaian dari situ Kalau jalan-jalan Kalau jalan-jalan itu bukan review Ya juga ya Reviewnya dimana ya Oh orang jalan-jalan Oh iya Itu kemarin nih Part 2 di channel Om Mobi Part 1 nya di channel Om Fitra Itu Jalan ke jalan Pak Jokowi Oh yang rusak Yang Bang mulus Bukan yang kemarin Ya rusak Rusak parah Yang rusak itu kan Akhirnya didatangin oleh Pak Jokowi kan Ya Nah kita lewatin Grand Vitara Nyatanya Nyatanya memang rusak Dan mobilnya Mampu gak Mampu sekali Karena Grand Clearance nya tinggi Grand Clearance nya 210mm Nah itu yang kita jelaskan Oh Iya Dengan Grand Clearance 210mm Bisa nyaman dan aman Lewat jalan Rusak Oh part 1 nya di Om Fitra Itu sebelum nyampe jalan rusaknya Itu pas Jalan nyampe jalan rusak Nah ini adalah part 2 Jalan rusak berikutnya Berhubung part 2 ini Baru saja tayang sekarang Jadi kami tidak akan ceritakan Isi part 2 nya Jadi nonton aja sendiri Buka channel Om Mobi Lihat itu Ya 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 Nah disitu baru Lo ngerasain experience nya Ketika Oh jalan-jalan rusak ini Ternyata bisa diterjal Terjal Dengan nyaman Begitu Tapi bener ya Sekalian gue bahas ya Jadi bedanya si Grand Vitara itu Gimana ya Gue gak tau Yang ini nih Apa Dalam masuk-masuk lubang-lubang Karena dia punya suspensinya Yang oke Suspensinya lebih empuk Dan ground clearance nya tinggi Sama kayak model-model SUV yang lain ya Sama seperti crossover yang lain Oh yang ngomongnya bukan SUV itu ya Gini sekarang udah mulai agak bergabung Itu namanya crossover sama SUV SUV itu dulu itu adalah Mobil-mobil yang leather frame Jeep atau Jeep JIP ya Yang leather frame Oke Seperti Seperti Fortuner Pajero Sport Itu bisa dibilang SUV Nah sementara Bawahnya Sementara bawahnya ya Seperti Seperti ini Grand Vitara itu Sudah tidak lagi SUV Itu Lebih ke crossover Ya Karena dengan bodi monokok Namun Zaman sekarang Ada juga SUV-SUV Yang monokok Bahkan dari Agak zaman dulu Di sekitar Mungkin tahun 90-an Di Indonesia itu Ada masuk Namanya Jeep Cherokee Jeep Cherokee itu monokok 4.000 cc 4.200 cc Eh 4.200 cc Nah punya kami Sudah di stroke up Jadi 4.500 Mau beli Dijual ke Gak tau Masih kalau udah main-main Kayak begini mah Harganya udah gak Gak waras nih Gak tau banget Waras Kalau tau pengorbanan Apa saja yang dilakukan Untuk bikin mobil itu Jadi bagus Bener Jadi harga kolektor Jadi value Apa? 4.000 Oh sorry 4.200 cc ya 4.000 cc 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 Tuh liat Pertama kalinya di channel ini Tapi di stroker juga Jadi 4.500 kan Cherokee kita 4.500 Oh dari 4.000 ke 4.500 Makanya tadi gue bilang 4.000 Orang tulisan belakangnya 4.0 4.0 high output Tulisannya begitu Iya bener Jadi berapa? Jadi 4.500 Lo lepas berapa? Hah? Enggak gue nanya doang Bukan buat gue Murah Cuma 300 juta Dalamnya udah rapi banget Kapersinya carbon fiber Dan mesinnya sudah berturbo 4.500 Kita pasang turbo lagi Kenceng banget Kami suka turbo Kami suka turbo Enggak Tetap gue Dela gak sih mal? Kan cari gue tahun kapan? Kok 300 juta? 96 96 96 tapi udah jadiin begitu ya? Iya Dan bekas lo juga om ya? Hmm Value tuh naik Value Begitu beli Nanti kalo om Dery beli Dikontenin lagi Jadi duit lagi Kap masuk lagi Pinter banget dagangnya Makanya om Mobi kok sering banget sih Beli mobil Jual mobil Terus kemudian beli lagi Beli lagi Beli lagi Kenapa? Karena Itu Bisa jadi konten Iya Coba total mobil berapa di rumah? Itu berat Baik jawabnya Gue bilang begini Berapa? Berapa? Yang di kantor Yang di kantor dikit Emang ada di kantor Karena gini loh Mobilnya terbela-bela nih Ada yang di rumah Ada yang di kantor Ada yang di bengkel A Bengkel B Bengkel C Lagi di kerjain Ada yang lagi di Di rumah Rian Lagi gak ada mobil ya? Lagi gak ada Kadang-kadang ada di rumah Rian Ngapain disebar-sebar gitu sih? Hah? Ngapain disebar-sebar sih? Kadang parkirannya gak muat Kadang lagi Misalnya lagi di rumah Rian gitu Mogok disono Iya Karena emang mobil Suka duka mobil tua tuh begitu Tapi indahnya Kalau kita koleksi mobil-mobil tua tuh Adalah pajaknya murah Karena tuh mobil udah tua Iya Cuma kan kalau untuk harga jual Gak mungkin harga dengan Ngikutin tuanya kan? Enggak Sama sekali 300 juta tuh murah Kalau dapet value Celoki Celoki turbo Mobil itu murah Emang dilepas nih teman-teman tuh Komisi entah lu kasih Gampang Nonton dari kasih solusi Lumayan komisi 95% Gampang 95% dari 2% Cikil dibagi-bagi lagi Dibagi-bagi lagi Sehupil Iya bang dikit Komisi tuh gak boleh banyak-banyak Iya betul Total berapa? Total berapa mobil? Gak inget Gak inget Gak inget Nah gue mau ngukurnya gini Maksudnya Ngukurnya Review mobil itu Apakah semua mobilnya itu dikasih? Gak pernah kita dikasih mobil Gak mungkin Gak pernah kita dikasih mobil Gak sepakat Nih review mobil Nih review mobil itu Sudah dibilang objektif Reviewnya objektif Kita gak mau dibayar Apalagi dikasih mobilnya Nah kalau yang ada sponsornya? Kalau ada sponsornya kan dikasih bisa? Ya bisa Sponsor kan duit juga Duitnya menutuker mobil apa enggak? Kan bisa juga Oh bisa milih ya Ya kan kita bisa dapet duitnya Beli mobilnya kan bisa Dikasih bukan? Enggak Tetap Kita ada jasa kita untuk melakukan Bikin produksi video Nah itu rata-rata semuanya begitu polanya? Enggak Mana mobil tua-tua Tahun 90-an Begitu gak mungkin Ya 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 gue lagi ngukur bahwa Kayak review mobil itu tuh Dari mana duitnya Ternyata udah clear temen-temen ya Nah sekarang kita fokus bantu temen-temen Dari mulai dari nol Gimana caranya? Mulai dari nol Mulai dari nol itu Kayak kita ngisi bensin ya Masih operatornya bilang gitu Mulai dari nol Ya betul Bener kan? Betul Terus Gue gak ngomongin bensin Mereka mau bikin jadi konten kreator Mulainya tuh dari mana Buat ngantem sama yang udah pada di atas atas Jangan sampe mereka putus asa gitu loh Tips and trick Kasih solusi Kan namanya kasih solusi Mau jalan pintas Apa jalan normal? Gue demen nih Gue demen nih Normal dulu Normal Normal Kita punya Apa ini Ini alat produksi kita nih Sampai sekarang di channel Motomobi pun Masih pake ini Sebagai kamera Beberapa video Pake handphone Iphone Sebagai kamera Gak ada SLR gitu? Ada lah Ada kita Ada A7 A7 sih ada Cuma lebih jarang dipake Kita malah lebih pake yang model Camcorder Oh camcorder ya Camcorder sapu jagad Soalnya semuanya dapet Cuma kualitasnya memang gak sebagus Apa SLR Mirrorless Dari sekarang mirrorless Micnya clip on gitu ya Clip on Mic clap on Tapi cuma kan gini Kalau misalnya kita Mulai dari nol Gak mungkin orang mulai dari nol Tau-tau Punya duit untuk beli clip on Punya duit untuk beli A7 Itu loh Punya duit Tapi pada pasti punya handphone Bikin lah Pake handphone nya sendiri Gampang bener Ya kan Ngedit Gampang banget Aplikasi gratisan Banyak banget aplikasi gratisan Cap card ya Ya entah cap Gak tau Cap card ya Iya kan VN in shot VN ya Iya VN itu oke gratisan Kalau beli punya iphone Ada iMovie Langsung ada di dalamnya Ya lakukan aja Nah yang penting Kita lakukan Seperti yang dulu Awal pertama kali Kita bikin motomobi Gak mikirin pendapatannya Kita cuma mikir Kepuasannya kita membuat video Kepuasannya orang Nonton dan seneng Itu puas sekali rasanya Begitu ada kritikan dari orang Misalnya udah banyak penonton Dapet kritikan dari orang Ketika kritikan itu Bentuknya membangun Ya itu jadi masukan buat kita Untuk perbaikan kita ke depannya Ketika kritikan itu Hanya benci saja Gara-gara Ih ngapain dipakai topeng Ibu doang Terserah gue Mau temukan topengan Kayak mau pakai apa Itu loh Karena mereka bisa Nyerah tengah jalan tuh Gak asik muka lo Drop tuh langsung Drop Iya ya Terserah muka gue begini Misalnya muka gue Ibu gue ngasih begini Bapak gue emang tampangnya begitu Anaknya begini Gitu kan Jadi Jadi jangan Jangan sampai Itu orang Belum tentu siapa Gitu loh Belum tentu Orang itu bisa aja Anak kecil Anak SD lagi Main handphone Tau-tau Ngetik begitu Masa dibilang Muka lo jelek sama anak SD Terus lo drop Drop kan enggak Ya itu Netizen Makanya kita sebut netizen Netizen tuh bisa Siapapun Ya Jadi jangan Berkecil hati Kalau itu ada serangan Dari netizen Apabila itu Bentuknya kritikan Yang membangun Ya terima Dan kalau memang itu Lebih baik Laksanakan Coba Berubah Mengenai Sesuai Masukannya dia Kalau anda setuju Gitu Jangan berkecil hati Dan biasanya Orang kecil hati Bukan dari komentar Dari penonton Enggak ada yang nonton Kalau bikin 10 video Enggak ada yang nonton Bro Ini 3 Gue Nyokap gue Sama handphone bokap gue Gue pinjem buat nonton Gitu kan Ya kan Itu yang bikin orang Kecil hati Nah memang Sekarang begitu Sudah mulai belajar Algoritme Belajarnya gratis Kok buka-buka internet Zaman sekarang kan Semuanya gratis Kita bisa lihat Caranya ini gimana Caranya ini gimana Misalnya nih Misalnya Contohnya Misalnya nih Road trip naik Suzuki Grand Vitara nih Di Om Mobi dan Om Fitra Rame nih Coba bikin Bikin video Segera bikin video Yang mengenai Grand Vitara Bisa jadi Ter-refer dari situ Oh ngerti Jadi Bukan ngikut ya Ngekor ya Ngekor Ngekor sama ya Memang sudah besar Namanya Terus ikutin juga Tapi dengan versi low Ya bukan ikut ya Misalnya Grand Vitara nih Misalnya Ternyata Anda adalah Seorang salesman Suzuki Ini Grand Vitara lagi naik nih Gara-gara Om Fitra sama Om Mobi bikin Bikin aja di showroom Rekam-rekam sendiri Bro Ini di belakang gue Ada Grand Cherokee Eh Grand Cherokee jadinya Grand Vitara Grand Vitara Nah somehow nanti Si algoritmanya si Youtube Bisa merefer ke situ juga Dan kalau memang Orang itu Pasti orang itu Biasanya pertama kali nonton Oh Ini si Apa nih Channel ini kok lucu juga ya Bagus juga bawa ini ya Dia pasti akan subscribe Bukan hanya nonton Meskipun gak di call to action Curru subscribe Call to action Ya Lebih bagus di call to action Cuma Karena gak terlalu Gak terlalu banyak pengaruh Kita gak bisa ngatur netizen Iya betul Mau suruh subscribe Mau suruh like Apa Tergantung hatinya dia Netizen akan Melike apabila dia Suka videonya Suka banget videonya Oke Netizen akan Men subscribe Apabila dia Pengen nonton Konten kita selanjutnya Masih senang dengan Konten kita Dan ingin nonton Selanjutnya Begitu Jadi Jangan berkecil hati Bikin Kalau misalnya Memang gak ada yang nonton Ya cari cara lain Misalnya Taruh di forum Ya Iya Itu Terus Oh pengen dekolaborasi Atau Mobi Harus sadar dulu Siapa Gitu ya Gak apa-apa Mulut anda emang Luar biasa sekali ya Itu benar Banyak loh Influencer yang Ada Orang yang baru bikin channel Minta kolaborasi Bahkan teman sendiri Kami tolak Eh kok gitu Teman sendiri Mau kolaborasi Boleh gak Boleh Lo udah bikin berapa video Penonton lo berapa banyak Ah Iya kan Ya tapi memang Ini sebetulnya Jangan dikatkatkan Sama sombong loh teman-teman Beneran deh Gue nangkep nih Maksudnya nih Enggak melulu orang Kayak begitu tuh Sombong langsung Ya Lah satu kan hak memang Ya dong Privasi dan lain sebagainya Pilihan apa segala macam Ya pilihan Dan yang kedua Kita bisnis Mau malah Jadi impactfulnya Seperti apa gitu Ini bukan hanya sekedar bisnis Kami Ngeliat teman Minta bantuan Pasti dibantuin Iya Tapi minta bantuan Seperti itu Pasti Mengorbankan Waktu kita Dan tenaga kita Setuju Walaupun nantinya Ditraktir makan Apa ya itu Gak seberapa lah Dibanding tenaga Dan waktu kita Yang kita luangkan Untuk dia Nah begitu Masuk ke dia Ya begitu masuk Lo yakin Lo akan jadi Influencer selanjutnya Eh akan jadi Youtuber terus Akan jadi Content creator terus Nanti abis keluar Video sama gue Satu terus berhenti Terus percuma Gak bisa naik lagi Channel lo Iya Betul Iya kan Gue udah capek-capek Kolaborasi Taunya lo gak konsisten Gak konsisten Iya bener Ya kita mesti tau dulu Makanya yakin dulu Lo udah berapa Video keluar Gimana kontennya Nyambung gak Kalau misalnya Ada Om Mobi Di dalamnya Ya kalau misalnya Kontennya konten Memasak terus Tau-tau Jangan masker Masak tuh masih Ada Om Mobi nya dikit Karena dulu gendut Iya bener Tapi lo keurusan Sekarang Om Om Mobi sekarang Keurusan ya 20 kilo loh Kok bisa Nah kan lenceng Ini lagi ngomongin apa nih Iya 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 Oke ulang ulang Sambung 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 Konten Masak Iya iya Nyambung gak Om Mobi Jangan gara-gara Om Mobi subscribernya Udah 1 juta nih Bagus nih buat kolaborasi Biar gue naik Dan Kita nih Biasanya nih Om Mobi Mau masuk di Kasih Solusi nih Kita berharap juga Penonton Dari Kasih Solusi Juga akan ngecek Ke channel Om Mobi Channel Motomobi Apa sih isinya Eh gue gak ngerti otomotif Tapi gue Banyak kita Kita banyak menggaet Orang yang Tidak terlalu Tidak tertarik otomotif Untuk tetap nonton kita Karena Kita juga Berusaha sebisa mungkin Memberikan sesuatu yang lucu Memberikan hiburan-hiburan sedikit Iya 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 Di sini Ini Itu semuanya isinya Bercanda nih Kalau channel Om Mobi Ini becanda semua isinya Kalau yang nonton Pasti tau lah Udah pasti tau lah Oke Jadi Nah itu kan gue yang cewek tuh Gimana Waduh Terkorea menarik Kali Emang beneran nih Jago Gue belum nonton Ya gak tau Jago apa enggak sih Tapi enak aja dilihat Iya 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 apa sih Gue kebayang sih ya Terus kalau untuk yang baru mulai lagi tadi Apa sih Tricks Hint Hacks Atau apapun itu lah ya Yang memang menjadi daya tarik audience Mungkin mereka masih reka-reka Contoh Fitur ininya Contoh Experience nya Itu kan beda-beda tuh Kan gaya-gaya kan Even gadget pun Kadang ada yang gue ngeliat dari fitur Ada juga gue ngeliat dari Ini pemakaian iPhone gue selama 14 hari Kan beda ya Nuansanya beda Dan seterusnya Jadi gimana tips and tricknya Belajar dong Kita ini udah hidupnya setiap hari Di urusan mobil Lajam mulu Tiap ada mobil baru Bahkan mobil yang udah lama Tapi kita mau mengulas lagi Tetap belajar dulu Kita mesti belajar pokoknya Internet udah ada semuanya Orang lain udah ada yang keluar video duluan Kita bisa liat Sumbernya tuh banyak Jadi Mesti belajar Gak bisa kosongan Susah ya Tinggal niru aja juga gak segampang itu Gak segampang itu Ngapain niru Orang Gini ya Misalnya tau-tau ada yang niru Oh gue mau coba kayak mobil Pake topeng Ah gue mau nge-review mobil Mau dicoba semirip-miripnya Pasti gak akan bisa seomobi Karena Ya Mendingan dia liat omobi Iya bener Iya kan Yang udah jelas kenal Udah jelas tau gitu kan Nah Buat sesuatu yang unik sendiri Berarti personal brand penting ya Personal brand Branding itu sangat Sangat penting ya Kan masing-masing juga ada nih Kalau omobi dengan topengnya Dan gantengan yang diumpetinnya Kemudian Eh tamen lagi Karena pake kaf Karena pake kaf juga Lengi lagi gitu kan Makan aja diganteng ya Nah kemudian Om Fitra dengan Kepinteran profesornya dia Nah dia tuh Encyklopedia otomotif banget tuh Tanya Mobil apa kijang Tahun berapa Horsepowernya berapa Dia bisa jawab Oh Indigo ya Aneh deh pokoknya deh Aneh banget Gue udah angkat lo jatohin Iya Gak itu Lebih karena alien Bukan manusia Gue udah Coba Gue udah angkat Oh dia ini yang cerdas ya Aneh alien Makin hancur tuh orang tuh Para apa Itu pun nanya apa aja Bisa dia jawab Saking-saking dasyatnya tuh Makanya dia Konikan itu Om Fitra Ridwan Hanif Ya tau lah Dengan gaya kumelnya dia Gitu Iya kan Terus dia kan suka Dia tuh suka Suka konten aneh-aneh Toto beli bajaj Coba gak ada orang kepikiran Beli bajaj Iya bener Iya kan Iya Tiba-tiba tinggal di Jawa Toto tinggal di Klaten Ngapain Random banget Random Nah orang banyak yang suka Dengan keren demannya dia Gitu ya Nah Ridwan juga punya Cara menjelaskannya Juga punya kuningan tersendiri Yang membuat orang juga Suka tertarik dengan Gaya Ridwan Ada yang orang suka dengan Om Fitra Gak suka ngeliat Om Mobi Ada yang orang suka ngeliat Om Mobi Gak suka ngeliat Om Fitra Nah ada juga Ya Ya itulah netizen Iya betul Tapi kalau gue sih muter-muter ya Tiga-tiga itu aja Emang ada lagi gak sih Eh maaf ya Tanpa mau ngerasa hormat teman-teman Gue pasti kalau untuk urusan otomotif Ketiga ini aja gue muter-muter Tapi yang keempat ada gak sih Banyak-banyak Otomotif Otomotif itu juga luas ya Ya bukan hanya Melulu review Ada juga Arief Muhammad enggak kali ya Ada juga urusan Kalau Arief Muhammad kan Lebih ke arah lifestyle Iya Enggak maksudnya Waktu itu yang pas Road party Itu kan Meskipun mau kayak gitu Juga gak bisa dianggap Dia sebagai reviewer otomotif ya Dia Dia influencer ya Ini empat influencer lah Yang bergabung untuk membuat Road party Itu dia Cuma untuk khusus di mobilnya Kayaknya enggak dong ya Dia hobi mobil Dia hobi mobil yang cukup ngerti mobil Oke Dan mau belajar Iya Itu Ya Tel ngomong apa lupa Lu motong sih tadi Bukan Justru gue ngomongin Tentang si Top Top ini Bukan personal brand Maksudnya beda Lu sampai tiga Oh iya Yang lainnya Ada juga Makanya Gue butuh yang keempat Makanya gue nanya yang keempat siapa Ada juga yang Mengenai drifting Ada juga mengenai car audio Berarti harus fokus Ada juga mengenai ini Pervelekan Banyak Banyak Nis banget dong Berarti boleh Gak masalah ya Gak masalah Gue pengen velg doang Gue pengen Iya Audio Car audio Jadi gak melulu ya Kita-kita aja Tapi memang Kami memang lebih seneng Brand tuh ngeliatnya ke kita-kita aja Gak 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 Semuanya Semuanya mesti Kuenya bagi-bagi dong Mau diambil dia semua Bertiga Gak 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 Jadi Gak yang penting Yang penting Di industri kita ini Rame Orang Banyak brand-brand Yang mau support Yang penting itu Ke siapapun Yang penting industri kita Bisa lebih maju lagi Ya penontonnya Netizennya bisa lebih pinter Urusan otomotif jadinya Ya betul Industri naik kan Otomatis kan Daya beli Market Semuanya jadi naik Dan ini Otomotif Otomotif tuh Benda Apa Industri yang cukup Unik juga Di Di Indonesia Di seluruh dunia ya Karena Barang yang dijualnya itu Satunya mahalnya Minta ampun Ya Mobil Kita bicara gitu kan Kalau bicara volume Ya sedikitnya Minta ampun Kalau dibanding dengan Penjualan parfum Dibandingkan penjualan ini Sedikitnya Satuan Barangnya mahal Minta ampun Ini ceritanya Agak berbeda gitu Tapi semua orang butuh Iya ya Iya kan Agak unik Sama skin care Kalau dibandingkan dengan Barang-barang lain Nah Sekarang gue lagi penasarannya Om Fitra juga gue tanyain Sekarang gue tanyain ke Om Mobi Ya Matrix Oh itu Apa si Itu Ayo Si siapa namanya Apa Kenny Riff Kenny Riff Bukan 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 Itu gue udah serius-serius Tangan anggapin Bukan 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 yang Matrix Begitu-begitu Bukan Ya gak salah juga Iya Gimana sih Bukan Maksud gue Kalau Matrix itu Di istilah gue itu Gue gak tau ya Gue orang marketing sih Istilah Matrix itu Mana yang Udah gue jelasin aja kali ya 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 Matrix ya Matrix ya Kalau ada pelurut Enggak bukan Yang slow motion Bukan Gue tau lagi Itu Wak Yang tau kan Apaan Enggak itu Film baru kok Jaman gue SMP gue nonton Alang Enggak SMP gue Baru ah Gue gak tau Kalau keluar yang baru ya Matrixnya gini Maksudnya Ada empat Yang pertama Mobil mahal Kan versi beda-beda dong Om Fitra juga gue tanyain Gue gak tau Lu bisa sama apa enggak Gak usah gue tikut Versi lu aja om Lu gak tau om Fitra jawabnya apa Kan udah gue Jadi udah tayang Kan belum nonton Farah gak disupport Videonya 50 menitan Ya kan Pasti punya waktu 50 menitan Buat nontonnya Nontonnya sama orang yang hampir tiap hari gue ketemu Itu yang ditonton Ngapain gue tonton Tiap hari gue ketemu dia Hampir tiap hari Lagi diem-diem tonton Nelfon gitu Ada yang sering itu orang tuh Ngapain Ada aja yang ditanya sama dia Tiba-tiba Tiba-tiba Ya sama Contoh Contoh Tentang mobil juga Tentang apapun Eh tau gak Ini tuh begini loh Ini begini Kadang-kadang gak penting sama sekali aja Habis itu udah tersesat Thank you ya Jadi kalau ketinggian IQ juga kadang Itu ya Alien Alien Coba deh dikasih Dikasihin Dikasih mobil sama track Sama beberapa pembalap Terus dia paling kenceng Alien Aneh banget gitu Dia pembalap Lah gak dia udah tua Ya kan dibanding orang-orang Kok gitu Makanya tuh Fokus 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 Pilihan yang pertama Mobil Mahal Oke Mobil mahal Kalau kemarin Om Fitra bilangnya Daya jualnya tinggi Gue gak tau Kalau lu mau pake daya jual apa gak Gimana sih Gue gak ngerti Mobil mahal Bagus Mobil apa Mobil mahal bagus Mobil yang paling mahal Mobil mahal nih Lu sebut aja nama brandnya Dan bagus Itu yang pertama Jawab dulu aja Versi Omobi Oh mahal bagus ya Ini mahal mahal banget Atau mahal aja Mahal banget Kan tadi gue bilang empat Mahal banget Tapi bagus Semua mobil yang mahal itu bagus Satu Versi Omobi lah Kalau mahal banget Kita bicara Untuk teritorial Rolls Royce dan Bentley Iya kan Boleh Boleh Ini kalau mobil yang Bagus secara mesin Secara value ya Kan Apa Secara value juga Oh iya dong Pokoknya gini Mahal nih gue bocorin empatnya deh Nanti sambil dijawab ya Kita urut tapi Gak Gak usah dibocor-bocor ya Yaudah boleh Mahal Brand value nya oke Good Mahal Good value Mudah jawab satu Saya BMW gitu Terserah Yaudah BMW Misalnya BMW Tipe I7 Baru keluar itu Belum di Orang yang mesen belum dapet mobilnya Tapi kita udah nyoba di Amerika tahun lalu Sombong banget Sombong banget Sayangnya bareng Om Fitra juga nyobanya Ridwan Gak diajak Emang orang Latin gak diajak ya Kejauhan Oke satu ya Yang kedua Mahal jelek Value nya Mahal jelek value nya Udah mahal Nyesel lagi gue Kasarnya gitu lah Mahal jelek value Ayo Versi Omobi nih Kita main matrix begini nih Mahal jelek value nya Apa ya Cebut aja Udah mahal jelek Nah itu kan Ngeselin kan Kasian banget Berarti pembelinya harus dapet masukan Kenapa lu sosok mahal Orang lu jelek Karena gini Di setiap kejelekan mobil Itu pasti ada keindahan Sisi yang berbeda Faham Cuma kan makannya disini butuh Bisa jadi Om Fitra sama Mobi sama Ridwan Beda-beda jawabannya Kan beda-beda subjektifitasnya Oh Nah itu yang gue pengenin Buat apa sih Tujuannya pasti dengan pertanyaan Biar mereka dapat rekomendasi Udah tau SMK yang listrik Wah Arahnya nyetanya Gak gini Masalahnya itu Gak Kalau misalnya murah Itu barang jadi bagus Punya daya jual sebenernya Terus kalau dijual harganya Berapa kemarin 500 juta Emang ya 500 juta Ya gak ada Ya itu Jadi mahal dan jelek Oh karena gak berbanding lurus Sama si value harganya Iya Secara value itu gak masuk Gitu loh Berarti siapa yang harus dinasihatin Hah Ih siapa Ih awas lu Saru ngomong loh Awas lu Dikoran-dikoran-dikoran Tentu channel loh Ngeri loh Ngeri loh Langsung Yang berikutnya Gue yang takut Oke ya Kita skip ke yang ketiga ya Tiga Murah Value nya tinggi banget Nah ini dibilang murah Sebut aja Murah nih Murah-murah banget Kan biasanya kalau murah kan hancur Tapi gue pengen netizen juga harus dapet yang ketiga nih Biasanya ketiga nih inceran nih Ini kita bicara mobil baru ya semua ya Iya dong Murah banget terjangkau Dan beruntung lagi dapetin mobil itu Untung Dapet mobil itu Mobil tuh gak ada yang bisa dibilang murah-murah amat Iya kan 200 gak sih 200 gak sih 300 300 juta Sekarang gini Sekarang Sekarang LMPV Yang kelasnya Avanza Xenia Kelos 300 ya Stargazer Itu sekarang udah mulai pada bagus-bagus Berarti 300 dong Murahnya kita ngomong 200-300 Udah 200-300 Sebutin satu aja Versi mobil Ini di luar endorse ya Ini di luar endorse ya Jangan ada titipan endorse nih Yang gak enak posisi duduknya gak enak Standarnya semuanya serba gak enak gitu ya Tapi tiap hari dipake Berarti itu Berarti itu Itu mobil Udah dapet subsidi lagi tuh PPN 10% Subsidinya Enaknya apa sih Kan tadi kan kita ngomonginnya berarti itu Oke kita lock ya Bulling RV deh Bulling RV itu ya Murah tapi bagus banget Malah udah beli satu pengen beli lagi Apa sih yang bikin itu Apa sih Itu udah something special di Bulling RV itu Pak polisi Tolong Loh ugal-ugalan tanpa melanggar lalu lintas Terus gimana dong Dan gak bikin orang kesel Yang penting gitu Ah iya bagus Itu bagus Kira-kira Oh sodok-sodok Iya sodok-sodok Tapi orang gak ada yang kesel Eh pantu lewat tadi Gak klihatan Gitu loh Karena saking singsetnya Terus bagusnya apa lagi Kan gak muat banyak Udah gitu bayar listriknya Murahnya minta ampun Gak mikirin beli bensin Apa-apa sama sekali Iya mobil listrik apapun bisa Coba mobil listrik di bawah 300 juta Ada gak? Sekarang lawannya Itu boleh gak review Oh iya Udah tuh the best Itu mobil the best Walaupun gak enak Berarti Berarti semua akan listrik pada waktunya ya? Semua pasti akan listrik pada waktunya Serius ya? Nanti akan berbeda tuh adalah teknologi-teknologinya aja Khususnya di baterai Ya kan Baterai sekarang pada umumnya dipakai lithium-ion Lithium-ion Masih mahal Nanti suatu saat akan memurah itu lithium-ion Dan mungkin pada saat memurah Sudah ada teknologi baterai baru lagi Untuk bisa menggantikan lithium-ion Yang sangat mudah terbakar Lithium-ion itu Ya lithium-ion itu Kalau misalnya kejadian apa-apa Ketusuk, kepotong Terlalu panas Koslet Itu akan terbakar Udah video viral pernah gue liat Gue gak tau deh Apa gue kena netizen Kena hoax Atau gimana Lagi di charge Katanya meledak Sampai hancur Dapat gak videonya? Itu kenapa sih? Baterai lithium itu mungkin Tidak meledak ya Tapi terbakar dengan api Yang sangat-sangat panas Jadi api Misalnya kita membakar sesuatu Ini Apa ya? Gampang Ini Nah jangan itu Meja deh kita bakar Meja kita bakar Dia akan bakar Tapi Api di bawah Seribu Celcius Ya kan? Nah kalau Kalau lithium kebakar tuh Udah di atas Seribu Celcius Subuh derajat Celcius Medak mobilnya? Enggak Enggak Buar gitu Enggak Dia akan terbakar Dengan api yang sangat besar Dan meriah Enggak Iya meriah sih Bannya mental Ada videonya nyampe gak? Enggak Enggak nyampe Mental Terus balik lagi Kena tembok CCTV Ah tunggu Video bohongan gue itu Ah ini ada video bakar lithium Ada di ini Oh berarti itu hoax tuh ya? Video ya? Gatau deh Penjelasan di capsennya sih Gue jadi bapak-bapak Facebook Pada saat itu Aduh itu dia Langsung terima-terima aja Nah ini kayak ini nih Nah coba video Yang mana? Ini lithium cuma Cuma segelintir tuh tuh Sangat berbahaya tuh Ini yang tengah nih Kanan-kanan Kanan-kanan Eh kanan Monyong liat tuh yang dibonceng mulu nih Oh gara-gara dia tuh Kewek Nah itu lah makanya laki-laki itu Seneng nonton channel kita Cepetin aja bagian kebakarnya Ini liat nih Ini abis ini Ini ditayangkan di video ini Nanti akan ada notifikasi Ke Channel Om Mobi Di studio Youtube studionya Nah Dia akan nanya Ini orang nyolong video nih Mau ditutup gak videonya Ker-keran Nayan ini Jangan dong Jangan dong Gue kena copyright nih ntar nih Nah nih ini kan kebakar Contoh-contoh kebakar Coba kita cepetin aja Api Apinya segede apa Nih tuh Itu apinya tuh kayak begitu Baterainya cuma baterai segini Ya membahayakan lah tuh Kenceng banget Ya membahayakan lah Kalau di mobil Membahayakan makanya Nah Berarti kita stop dong Pembeli Ruling Airi V Ini sekalian iklan Sekalian iklan Bahwa Apar biasa tidak bisa mematikan Baterai litrium yang terbakar Caranya pakai apa? Caranya pakai Apar Motomobi Keluar nih bentar lagi produk nih Ada produk yang gak bawa sayangnya Apar Motomobi itu bisa mematikan Tuh Ini pakai Apar biasa tuh Dimakan apinya tuh Eh apinya dimakan Aparnya dimakan api Malah nyamber Eh kok gak harus sih Coba diulang Diulang lagi dikit Udah coba Mudur-mudur Mudur 10 detik Nah tuh Nah nyala nih akhirnya Iya-iya nyala Ini litium kan Nah tuh Nyala Dimatikan pakai Apar biasa Kita coba matikan pakai Apar biasa Dengan powder Aparnya tuh Itu powdernya dimakan Sama apinya Karena apinya terlalu panas Tuh Ini dia ngejar malah Apinya malah ngejar dia Nah ini pakai Apar kita Ini pakai Apar Motomobi Yang terjadi ini Baterai kecil doang loh ini Mati Tanggih amat itu Apar-Apar Apar Motomobi Belinya di Motomobi Goods Ya Tinggal DM aja di Instagram Motomobi Goods Dia call to action Iya dong Kesempatan Tapi gini Tapi gini Oke boleh-boleh Sebelum pada Tenang jangan belanja dulu Bentar-bentar Apa yang membedakan Apa yang membedakan Karena ini Litium Litium fire killer ya Yang bikin ini adalah Partner kita Ya Dia Hanya jualan B2B Oke Dia tidak Berjualan ke B2C Dia tidak berjualan ke umum Jadi Distributor utamanya Motomobi Motomobi Iya Impor Enggak Indonesia sekali ini Dibuat di Indonesia Untuk orang Indonesia Wow Terjangkau gak harganya? Harganya sangat tidak terjangkau Kok sangat tidak terjangkau sih? Berarti mahal dong Gak usah ketawa Si Rian aja ketawa Kalau dibandingkan dengan apar biasa Tentu lebih mahal Ya Tapi Bayangkan Kalau itu terjadi Gak ada apar yang bisa matiin Kecuali apar itu Malah jadi rugi kemana-mana ya? Malah jadi rugi kemana-mana Jadi harga itu jadi kecil Harga itu jadi murah Dan ini Ini bisa 5 tahun 5 tahun lagi Baru refill lagi Oh ya? Iya Berapa emang harganya? Murah 3,5 juta Apar 1 kilogram Oh tapi 3,5 juta Dikomparasikan ke mobil Biar aman Atau segala macam Iya Makanya Eh bisa begitu ya Tuh padahal ini Ada petugas damkar ya Dan ini udah mati kan nih Tau-tau Tau-tau tuh Baterai lithium Hidup sendiri lagi Tadi Udah ya? Masa ya? Mudah cuaca Penasaran gue Mana-mana-mana Ngeri banget ya Berarti lithium Dibundukan itu tuh Ini lagi ngobrol nih Tuh hidup lagi Ini adalah Apar Ini orang dulu Menurutangkan Apar yang tepat ya Masih ada yang belum mati Masih ada yang belum matikan Seperti itu Serem Makanya Nah ini Kita gak usah bicara Mobil listrik dulu Motor listrik Motor listrik juga butuh Tapi Yang kita pegang Sehari-hari Di tangan kita Itu juga Lithium Ini Lithium Ada berapa Device lithium Yang nempel Di badan kita Power bank Lithium Gede Itu berbahaya sekali Iyalah itu berengal lagi Kalau ada apa-apa tuh ya Makanya Berarti harus disiapin bener-bener Stok Apar Motomobi Di rumah ya Iya Insya Allah Udah beli deh Gue lagi bantuin lo Buat gue dapet komisi Gue disuruh beli Gue lagi bantuin Ngapa lo prospeknya gue Kesono Kita harus punya juga Eh kita harus punya Bener-bener Ini penting loh Iya Penting Nah berarti yang terakhir Telfon tuh Bini tuh Bener lagi Iya bener lagi Bini Gue telfon Aku lagi Adek Video call Halo sayang Ayo lagi kerja ya Nih Lihat tuh Di depan ada siapa tuh Halo Siapa tuh dek Halo Israbi Apa dek Siapa dek Badut Bisa dia bilang nge-badut Badut ini badut Ini badut Ini badut Ini hari ini lucu sekali ya Episode ya Iya Bentar ya Ayo kerja dulu ya Apa tuh kata-kata Iya dadah Dadah Iya dadah Assalamualaikum Apa ada Lagi ada badut Iya Iya bener Lagi ada badut Ya Nah ini Ini trik Trik seorang istri Ini udah stop aja nih Kenapa jadi ngomongin istri Kan istrinya nelfon tadi Iya gue belum ngobrol dari pagi Gue dari pagi udah disini Dia gak tau gue dimana Tadi makanya Istri tuh biasa pake trik anak Untuk ngecek suaminya Dimana lagi ngapain Ya Dengan video call Bawa-bawa anak Iya 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 Coba nanti di rumah ditanya Kamu ngecekin aku ya Dengan bawa-bawa anak Itu ya Soalnya kalo dia nelfon Tanpa anak Nelfon biasa Oh iya Anak tuh langsung Gak mau pulang loh Iya Ini kan Oh di ruang podcast Aman Gue gak kebayang lagi Iya kan Emang udah jam terbang Udah beda ya Iya Itu kita mesti tau Kita mesti membaca Semuanya kita baca Fokus Matrix Fokus Matrix ya Empat Apa tuh Udah murah Jelek Valuenya Maksudnya ini wanti-wanti Jangan beli kayak gitu Nah lo gak bisa masuk tuh Brand tuh ntar Murah jelek Udah murah lagi Wajar tuh gak kebeli tuh Pantas jelek Pantas murah Jadi gitu tuh Murah jelek tuh apa ya Secara value Secara Pokoknya gak yang Gak layak lah Untuk dipake Apalagi harian Apalagi segala macem Datsun sih Datsun Datsun Oh om Om Fitra bilangnya Datsun juga Lo udah ngeliat lo Enggak belum liat Belum liat Datsun Karena kita semua punya Mobilnya Iya kemarin juga Dan akhirnya selesai juga tuh Brand Iya bener Nah ternyata terbukti kan Selesai juga tuh brand Maksudnya terbukti Iya Iya Dan selesai bukan hanya Di Indonesia kan Iya Om Fitra juga pilihnya Datsun juga Kenapa sih pada Datsun tuh kenapa sih Pertama dia aman disebut Karena brandnya udah gak ada Pinter banget Jangan-jangan om Fitra gitu juga Abang yakin Yakin Dia teknis Kok dia kemarin jawabnya teknis Enggak ya Enggak Encyclopedia ya Jawabnya teknis lah Alien Binter banget ya Bahaya ya Soalnya bisa jadi masuk Yang lain deh ya Tapi gak Ini serius Ini serius Jangan karena udah gak ada dong Beneran juga jelek Mendingan beli Yang Sekelasnya dia Di merek lain Tapi berarti masuk ke tiga dong Kalau gitu Berarti masuk ke tiga dong Yang murah tapi bagus Iya dong Yang sekelasnya dia Berarti kan jadi level tiga Yang murah tapi bagus Iya murah Iya Enggak juga Mobil kan banyak Ini kan kategorinya jauh-jauhan banget ini Murah tapi bagus Bagusnya Bagus untuk dipakai sehari-hari Wuling RIV Berarti kalau yang keempat ini Selain Datsun Yang udah ada Takut deh Enggak gak takut Apalagi ya Bajai deh Jangan beli deh Jelek banget tuh Bajai yang Ridwan Jangan-jangan beli Bajai Disebut namanya sekali Tapi dia beli Tapi dia beli Berarti Berarti omomi gak ngeliat dari sisi bagusnya Memang jelek Dia beli juga karena jelek Karena jelek Dia jadi konten Oh Iya kan Jangan gak usah beli Kalau anda bukan konten creator Gak usah beli Ini sampe Bajai Turun anjlok loh Kayak Ronaldo ngegeser Coca-Cola loh Iya Yang heran Kenapa tuh Bajai dijual umum juga ya Kenapa gak jadi transportasi umum biasa aja Plat kuning Iya kan Kenapa ada plat hitamnya Gak layak Jadi itu aja cukup Terima kasih Ada pertambahkan kepada Kasih solusi mania Ada-ada lagi Yang murah Yang Aduh Murah jelek apa mahal jelek Murah-murah jelek Gak ada Malah mahal jelek udah lewat Ada yang kedua Ini gue yang keempat Ada-ada tuh mobil listrik Di pameran waktu itu tuh Ya ampun Sampai gak tega ngomongnya Ioniq Enggak Oh bukan level Hyundai gitu Bukan Bukan Ada-ada Ada-ada Dan juga bisa disebut Kasian Kasian Mati nanti itu Cina Iya Cuma Udah lah Jangan udah-udah itu Anjlok ntar Makanya jangan disebut Anjlok nanti Fatwa Om Bobby itu berubah Kayak kalau untuk di otomotif Kasian Kisih-kisih Jangan merek kisih-kisih Anjlok kenapa Mobil Cina Banget-banget Nget aja Itu kalau Itu kalau kita ke Cina Itu bener-bener di pedesaan Apa itu yang pake Itu yang begitu Ya Ada Bukan buling loh Buling bagus Ini merek lain Mereknya merek Merek lokal Tapi kami gak apa Kami seneng ada merek lokal Dan kami seneng dengan keberanian mereka Masukin mobil Ini Itu bukan keberanian Itu nekat 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 Bener-bener nekat Tapi yaudahlah Yang penting mereka udah mulai Dan siapa tau Apa Mobil yang mereka masukin selanjutnya Siapa tau Jauh lebih bagus Gitu kan Yang penting udah dimulai dulu Udah gak usah disebut Namanya apa Sudah pernah kita review Di channel Motomobi Oh udah ada disini Ada di channel Motomobi Belum nonton lagi Itu harganya berapaan? Ada yang 75 juta Ada yang 100 juta Gak jauh canda Mobil itu 75 juta Iya sih Gue juga udah skeptis Iya Makanya Tapi ini Rasanya harusnya di bawah 75 Tapi Gak ini Makanya kita gak usah sebut Merknya apaan Udah 75 Kami dukung Merk lokal Iya kan Tapi Kalo Itu jadi pilihan Enggak deh Jangan deh Cari barang yang lain deh Jangan mobil yang itu Yang dimasukin ke Indonesia Tadi kan gara-gara bilang Tentang situasinya Habitnya Desa apa segala macem Terakhir nih Terakhir banget nih Habisnya kita Gebar nih podcast Tutup Apa teknisnya Kenapa Maksudnya Baterainya Tadi yang terakhir tuh Mobil itu Jelek banget Apanya Semuanya Semuanya Ya kami gak sebut Namanya apa ya Udah lah ya Kalo orang yang udah tau Ya udahlah ya Tapi kami seneng ada Merk Indonesia Coba komen dong Komen dong di bawah dong Gue jadi kepo Kami seneng ada merk Indonesia Kami bangga juga Tapi Jangan yang itu dong Ini masukin Masih banyak mobil lain Ya kan Thank you Thank you Thank you Kita kasih solusi